Intro Mengenang masa kecil, titik amal selalu teringat akan kenangannya bersama keluarga. Ayah, ibu, keempat kakak-kakaknya adalah orang-orang yang membentuk pribadinya menjadi seperti sekarang ini. Kesan tomboy, menyukai petualangan di alam bebas, Seperti itulah gambaran masa kecil wanita kelahiran Jakarta 7 Desember 1981 itu. Masa kecil aku tuh benar-benar seru dan berkesan. Soalnya apa ya, agak-agak sedikit bandel dan tomboy kali ya. Soalnya seneng manjat pohon, nangkap-nangkap capung di kebon. Terus pokoknya berpetualang banget deh, dan papa kan paling seneng ngajak ke pulau, pulau seribu, kayak hunting-hunting ke pulau putri, Pulau, pokoknya segala macem pulau dia dikelilingin waktu itu masih kecil, jadi kayak anak seribu pulau gitu. Maksudnya seneng ke puncak juga, ke gunung-gunung gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berbau alam deh, laut, gunung, sungai. Saya suka semua, jadi masa kecil tuh penuh dengan petualangan gitu. Kalau pergi misalnya kita kan, itu dari kantor papanya itu mesti dua kali, satu tahun itu dua kali ke pulau, dua kali ke puncak. Nah itu dia sendiri tuh yang ngurusin, ngurus sendiri pokoknya, gak tau ketinggalan apa, pokoknya urus sendiri. Bandel sih, suka ngambil singkong tetangga gitu. Saya suka ketauan, diomel-omelin kabur gitu. Ya banyak sih hal-hal yang kayak gitu ya, kalau naik sepeda udah pasti ya, kalau misalnya jatuh-jatuh lecet-lecet pasti ada gitu. Cuma ya seru sih gitu. Kalau sama kakak-kakak ya diajak manjat pohon sih, soalnya kan rumah banyak pohon macem-macem dari mulai pohon alpukat, jambu, mangga, dure, nangka, semua lengkap tuh di rumah kan. Dan papa seneng banget nanem pohon-pohon gitu, jadi kalau misalnya udah pada berbuah kayak rambutan atau apa manjat-manjat ngambil gitu. Titi Kamal anaknya tomboy, dia hobi main, kadang pernah dia naik sepeda itu sambil taruh Ciki di mulutnya, digigit sambil naik sepeda kenceng-kenceng gitu, jalan-jalan kemana-mana. Tapi Ciki gak dia copot dari giginya ya, dia gigit kemana-mana gitu. Sampai saya bilang, stop, stop, itu copot dulu dong, nanti kamu jatuh, saya bilang. Dia cuek, pas dia stop jatuh, bener jatuh. Dia memang anaknya, apa ya, outbound abis gitu. Inilah keunikan seorang Titi Kamal. Meski dikenal punya sifat tomboy, suka akan kehidupan di alam bebas, dia ternyata tetap merawat tubuhnya. Terutama rambut yang sampai saat ini jadi kebanggaannya. Nah yang aneh bentuknya rambut tetap panjang, tapi gayanya tomboy gitu. Jadi kalau orang ngeliat mungkin kesannya feminin gitu kan. Tapi ternyata memang aslinya tomboy gitu. Emang paling gak bisa ngeliat sungai, paling gak bisa ngeliat pohon, bohon mau dieksplore aja gitu. Jadi memang kalau dalamnya sih tomboy banget. Waktu saya SD kelas 1 pernah berantem sama cowok kan, temen sekelas, naik turun bangku apa, bret. Kena kan pipi gitu, satu ginian, apa sih, luka gitu. Waduh cacat anak saya, ini papa marah-marah banget gitu. Berantemnya sama anak laki terus kan aku kan. Terus yaudah sejak itu kan takut juga kan kalau muka kayak gitu akhirnya hilang sih bekasnya. Cuma jadi takut akhirnya yaudah jadi lebih merawat diri lah gitu. Cuma kalau rambut mama tuh dari kecil dia seneng ada lidah buaya ditanam gitu. Lidah buaya segala macem kadang dikasih ke anaknya kemiri apa segala macem gitu. Tomboy feminin aneh memang sebetulnya. Tomboy tapi dia agak feminin gitu anaknya. Ya malahan kalau ke sekolah gitu dia tuh santai banget anaknya gitu. Jadi dia nggak ngerasa dia tuh cantik. Saya juga biasa aja gitu ya. Tapi kalau ditanya itu kok temen kamu itu apa cantik, kamu juga cantik kan? Enggak, yang primondona yang lain kalau saya emang biasa aja nggak ada yang suka sama saya. Kata dia begitu. Ya karena dia orangnya santai banget. Sama sih sepertinya, mungkin kalau orang sekilas ngeliatnya kayaknya dia feminin banget gitu kan. Sebetulnya sih tomboy ya kalau misalnya itu berantakan juga sih orangnya. Pokoknya sama deh. Ya gitu orangnya. Tapi ya baik lah semuanya intinya dia baik lah. Dilahirkan dari ayah bernama Haji Kamal Badri dan ibu Eli Rosniati, Darah Palembang dan Bengkulu mengalir di Raga Titi Kamal. Sejak kecil ia punya kedekatan khusus dengan sang ayah. Hingga apapun yang dikatakan ayahnya selalu ia turuti. Papah tuh kan lumayan ini ya keras mendidik anak-anaknya gitu. Tapi pas udah giliran yang anak kelima udah yang mulai agak-agak lunak sedikit gitu. Jadi kadang-kadang kakak-kakak bilang, Wah curang nih giliran Titi aja, jarang diomelin gitu-gitu. Jadi ya lumayan lah, paling katanya sih disayang. Gitu, cuma ya maksudnya seru lah gitu. Ya, Titi dekat sekali sama papanya, pun dengan mamanya. Tapi kalau papanya, saya heran dengan yang empat ini, dia suka ini kan. Agak keras ya, tapi keras enggak. Tapi dengan Titi saya heran, dia kok lembut. Terus katanya gini, Eh, eh jangan ya, papa marah nih. Papa marah ya, gitu. Kalau mau marah, marah aja. Ini enggak, papa marah. Nanya dulu. Gitu. Jadi akhirnya anaknya enggak nakal. Ayah itu sosok yang dia idolain banget. Suatu hari, dia baru beli mobil Mercy waktu itu. Terus ayah cuma ngomong dikit aja. Waktu itu ayah lagi sakit. Ya, Mercy-nya enggak boleh ayah pakai. Waktu itu juga, dia pakai mobil dia yang lama. Dia jumpa fans, dia pakai mobil dia yang lama. Lancer, saya kalau enggak salah waktu itu. Terus, tapi ya masih agak baru juga. Tapi dibanding Mercy, Mercy masih baru banget. Tapi dia buat papa. Semua pokoknya buat papa. Apapun buat papa. Papa dalam kondisi sakit, dia baru pulang jam 2 malam, dia harus tidur di situ. Tiap hari dia harus untuk papa. Sampai papa enggak ada. Akan halnya sang ibu, Titi juga punya kedekatan batin yang sampai saat ini pun terus ia pelihara. Titi Kamal, si bungsu, jadi kebanggaan keluarga sejak ia masih bayi. Sifatnya manja, tapi sederhana. Jadi menurut saya bawa songket, saking cakepnya ini anak, jadi langsung dibungkus sama songket, terus dibawa pulang gitu kan. Karena kita orang Palembang. Jadi, ya gembira semuanya, sama papanya juga. Ya ampun, cakep banget. Dia bilang gitu. Jadi berkembanglah dengan baik. Dia manja, karena dari jarak dari yang terakhir, yang bungsu terakhir ke dia, itu kan 4 tahun. Nah, jadi saya enggak seberapa repot kalau yang itu, yang kakaknya. Nah, yang saya repot yang ini. Jadi saya anterin, saya semua, sampai sekarang pun saya nganter dia kalau suaminya enggak ngikut. Iya, dia yang kos kaki. Dia itu culun banget deh. Yang kos kaki itu, dia pakein karet, karena apa ya, ngelorot kan. Kata ibu, daripada beli, ibu orangnya irit banget kan. Kalau kayak gitu-gitu, ah, enggak usah beli, pakein karet aja. Jadi dia kadang mau nongol karetnya, saya suka jemput pakai mobil kan. Dia anaknya, ya dijemput Alhamdulillah, enggak, yaudah enggak rewel. Anaknya asik kayaknya. Aku enggak mau yang terbuka-buka bajunya, terus aku juga enggak mau yang vulgar, enggak mau yang adegan heboh sama lawan main gitu. Jadi ada batasannya semua gitu.